hai oke kembali bersama Alan Kripo dan Voltauto kali ini tak informasikan tak i tak kasih tahu saya kasih tahu ya ini cara mengecas untuk Genio Aston S1 ini dengan baterai tanam teman-teman baterai tanamnya baterai tanamnya disini ya nih caranya ngecas seperti ini ya ini colokan kelihatan nggak nih colokan ke listrik terus disini langsung ini casnya ya ini casnya dan ini nyala merah nah karena ini bukan otomatis ya temen-temen jadi pakai waktu jadi misalnya ngecas 4 jam ya dikasih aja di jamnya itu dikasih alarm ya temen-temen biar 4 jam gitu nah ini ini adaptornya temen-temen nyoloknya di sini nih nih nah ini kalau dicopot di sini hijau temen jadi baterainya juga kalau penuh hijau putus sementara makanya tak kasih jamnya pakai apa itu namanya alarm biar nggak lupa nih nah ini masih merah merah berarti masih ngisi di sini nah nanti kalau penuh di sini hijau putus tapi sementara nah kalian kan enggak tahu sekarang ngecas jam 7 alarm aja 4 jam jam berapa ya 7 8 9 10 11 jam 11 di alarm itu nih caranya ngecas seperti itu kalau di rumah di luar di ruangan di luar ya jangan di dalam ya Nah ini ngecasnya di sini nah itu kan masih merah ya tuh merah jadi colokan ini bisa pakai ngecas dua itu juga masih ngecas VR nya ngecas disana nih kalau VR itu otomatis ya temen-temen jadi putus ya udah nggak nyambung lagi tuh kalau ini yang jenis ini putus hijau ya nanti kalau misalnya putus maksudnya kalau baterainya penuh dia putus hijau warna hijau penuh kalau dibiarin nanti merah lagi nyambung lagi stromnya temen-temen nih namanya pakai baterai tanam ya temen-temen situ eh jenio eston s1 s1 cara ngecasnya seperti itu ya temen-temen oke paham belum cara mengecas sepeda listrik jenio eston jenio eston ya